Hai berikut ini tak cara untuk menerjemah artikel ataupun website di Google Chrome Android jadi untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut ini kalau di Google Chrome Android ini bahasa apapun yang kita baca artikelnya itu bisa diterjemahkan jadi kalian bisa buka Google Chrome nah disini misalnya kalian lagi membaca namanya berita ataupun artikel yang berbahasa Inggris dan kalian belum paham berikut ini caranya dan disini saya contohkan di situs berita BBC yang semua isinya itu pakai bahasa Inggris jadi Google Chrome ini ada dua terjemahan secara manual kemudian terjemahan secara otomatis jadi untuk itu kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan nah untuk manual kalian bisa lihat disini dia ikon tiga titik kalian pilih kemudian lihat di disini ada terjemahan nah ini kan dari Inggris halaman ini tidak dapat diterimakan ya kalian refresh aja kalau tidak bisa kemudian ulangi lagi nah ini kan sudah bisa bahasa Melayu ini bisa diganti pilih ikon tiga titik pilih bahasa lainnya kemudian cari bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan nah seperti ini ini kan sudah berganti ke bahasa Indonesia pengaturannya di ikon tiga titik nah ini ada jangan selalu menerjemahkan halaman dalam bahasa Inggris ini bisa langsung diaktifkan nah yang untuk otomatis kalau memang belum aktif kalian pilih akun tiga titik pilih setelan kemudian pilih menu yang namanya aksesibilitas nah bukan aksesibilitas tapi bahasa yang ini nah dibawahnya aktifkan menawarkan pengiriman halaman dalam bahasa lain ke Google Translate Google terjemahan pilih lanjutkan di bawah nah setelah itu di sini terjemahan ke bahasa ini jadi kita otomatis akan menerjemahkan artikel yang mungkin dalam bahasa Inggris nah ini untuk mendeteksi halamannya terjemahkan bahasa ini secara otomatis nah tambahkan bahasa lain misalnya saya suka pakai bahasa Inggris tambahkan bahasa Inggris kalau mungkin kalian lagi membaca artikel bahasa Arab nah tambahkan bahasa Arab nanti Google mendeteksi bahwa artikelnya dalam bahasa Arab maka akan diubah ke bahasa Indonesia ini ada kecet pengecualian di sini jangan tambahkan penerjemahan bahasa ini nah seperti itu jadi cukup mudah kalau kalian yang pakai mode otomatis ini misalnya kita beralih halaman ke halaman lain nanti dia otomatis mendeteksi di bawah kalau halaman tersebut dalam bahasa Inggris dan langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sini bisa lihat langsung muncul tanpa harus kita aktifkan secara manual tadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati